Bambu, tanaman ini juga tak kalah bernilai seperti kelapa. Dari bawah sampai atas, tak ada yang tak bisa dimanfaatkan. Bahkan kehadirannya diperlukan sehari-hari oleh manusia. Banyaklah apa penahan tebing, konservasi, menahan pengikisan bambu itu. Tapi tiga ini terbantahkan bambu dengan lingkungan hidup. Penghasil oksigen, penyimpan air, dan penjernih air. Menjernihkan air. Terima kasih telah menonton. Tua walaupun kecil. Ini dengan ini, tua mana? Tua ini walaupun kecil. Karena apa? Dari suaranya. Kalau ini ngebub-blub, kadar airnya. Kalau ini lebih lagi, blub. Sampai enggak ada bunyinya. Suaranya makin tinggi, ya kadar airnya tinggi. Suaranya makin tinggi, itu lebih tua. Terus ada jamu. Nama saya, Jatnika Nanggabi Harja. Tapi lebih banyak orang kenal, karena mungkin udah tua. Ada yang panggil Aki Jatnika, ada yang panggil Abah Jatnika. Sejak kelahirannya pada 1956 silam di Sukabumi, lingkungannya tak lepas dari bambu. Indonesia ini, dari kecil, tidak terlepas anak-anak Indonesia ini dulu. Orang yang lahir di tahun 70-an, orang yang lahir di tahun 50-an, tahun 40-an. Tidak terlepas dengan budaya bambu. Dari kecil kita udah bikin beberapa tokan, beda-beda dari bambu. Niup song-song, kalau menghidupkan api, udah pakai bambu song-songnya. Duduk di pelupuhnya bambu, dinding rumahnya bambu, ya kan. Terus kihid, anyaman yang untuk kipas itu bambu. Tempat nasi, bobo-boko itu dari bambu. Di usia-usia sudah dewasa, dari tahun 1976 saya udah mulai menjadi tengkulak bambu. Dari kecil berlatih anyaman bambu. Jadi saya itu, waktu di SD kelas 1 kelas 1, udah memang anyam bambu. Orang tahu bahwa saya pengeranjin bambu lah. Sampai di SMA, di SMP juga sama. Bikin kasop dari bambu, bikin terobosan-terobosan laut dari bambu itu ya. Hingga pada akhirnya, bambu adalah pilihan hidup Jatnika. Mulai dari kerajinan aksesoris, perlengkepan alat rumah tangga, alat musik, mebel, hingga rumah dari bambu. Kalau dulu mbak babu panggung, sekarang pakai tembok supaya layak kuni. Kamar maninya di tembok supaya layak kuni. Dapurnya di tembok supaya layak kuni. Atapnya kalau dulu pakai atap lalang, daya tahannya 5 tahun, atap lalangnya bisa pakai dekrabun. Atap lalangnya bisa pakai gentai mantili. Kalau dulu kan pakai parak, sekarang rapat atapnya, jadi tidak masuk tikus tuh. Nah terus dindingnya bisa dobel. Nah terus kelayakan dengan dobel, dikasih amunium foil di tengahnya, maka dia bisa pakai AC di dalam. Tanpa AC pun kalau terbuat dari injuk, asa gapitnya bagus, itu bisa puluhan tahun. Tetap kenyamannya terjamin. Karena apa kenyaman terjamin? Di dalam bambu itu ada ruas yang kosong di dalamnya. Maka selalu menyeimbangkan dengan udara luar. Dan bambu itu sekalipun dia rapat, tetap udara luar itu masuk ke dalam. Sirkulasi udara terjamin di maling tembok. Tak main-main, di tangan dingin jatnika, usaha rumah bambunya sudah menembus pasar internasional pada 1995. Dan kita pernah menjadi juara festival Tokyo dari 120 negara. Dalam konstruksi bambu, kita bisa menyelesaikan panjang 30 meter, tinggi 12 meter, lebar 10 meter dalam 4 jam oleh 18 orang. Sistem ikat, mendirikan. Dan hanya 4 jam kita setel. Ditong-tong orang. Dibuka lagi 1 jam, besok setel lagi 4 jam. 4 kali pun jadi juara. Pestipat Tokyo itu. Alhamdulillah kan. Tapi ya ini kan kurang diberitakan. Ini juga sebenarnya 2005 nih. Ini marah tahun 2000 nih. Nah yang paling tua ini yang depan. 95. Sudah 32 tahun ya. Di balik kesuksesan itu, ada keresahan di dalam jiwa jatnika. Bambu dipanen tiap hari, namun tidak ada yang menanam. Kalau tadi motivasinya kita menanam ke seluruh Indonesia, saya, begitu saya tinggal di Bogor, dari sejak tahun 73 bahkan sudah sering di Bogor, waktu saya masih SMP. 76, itu satu hari tidak kurang 100 truk dikirim ke Bogor kota, dikirim ke Bekasi, dikirim ke Jakarta, itu dari jasinga itu tidak kurang 100 truk. Tiap hari truk. Tapi yang nanam tidak ada. Yang panen tiap hari, yang nanam tidak ada. Dan ini terancam punah. Maka yang dilakukan jatnika adalah memulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu tempat ini. Rumah tinggal sekaligus ruang belajar bagi para pengrajin, akademisi, hingga pegiat bambu. Lingkungan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung, tepatnya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jadi kalau penanaman bambu itu bisa satuan? Bisa dari ranting, bisa dari rumpun, bisa dari bongkotnya juga bisa. Dari bongkotnya. Ini sayangnya kan air sungainya gede nih. Kalau tidak gede maksudnya gede atau mata air. Ini dari tebing-tebing itu banyak mata air sebetulnya. Maksudnya kelihatan di sini ada mata air. Karena ini, karena tanam yang ini. Nah, tanam yang itu dan ini, baru dia keluar mata air. Tapi sekarang karena kemarin banjir dan ininya besar, mata airnya kurang lebih di situ tuh. Kan keluar, ngemburya. Jadi dulu waktu bikin sumur di tempat ini, lima meter keluar airnya. Karena pinggir sungai kan? Tapi berkarat. Tapi setelah ditanam lima tahun, begitu sedimennya di ini, hanya 0,3. Bisa diminum langsung nih airnya. Setelah ditanam bambu. Dulu sudah ada bambu, tapi bambunya sudah dipunahkan. Sudah berulang-ulang, dicoba didam di seberang ini. Karena ada sekolah itu didam. Amrol damnya. Begitu ditanam bambu sampai sekarang aman. Sudah tiga tahun ini karena dimarikin, bahwa tidak boleh menem bambu di pinggir sungai, sampai sekarang aman. Tidak ada lagi yang longsor. Lantas, bambu ini memang akan tumbuh baik di daerah katulistiwa. Di Indonesia ini, katulistiwa. Jadi jenisnya akan lebih bervariasi, terus meredam hawa panas bumi, memberikan kesih banget terhadap lintungan. Karena bambu, ada 27 lebih manfaat bambu. Tapi tiga yang utama. Satu, bambu itu penghasil oksigen terbaik. Satu batang bambu menghasilkan 1,2 kilogram. 24 jam. Untuk bernapas dua orang satu batang. Kalau satu rumpun isinya 500, berarti satu rumpun untuk seribu orang bernapas. Oksigen di rumah sekitar berapa? Kalau satu malam itu satu juta plus mesinnya, maka setara dengan satu miliar satu hari sumbang. Hanya nanam satu rumpun bambu. Banyaklah apa penahan tebing, apa konservasi, menahan pengikisan bambu itu. Tapi tiga ini terbantahkan bambu dengan lingkungan hidup. Penghasil oksigen, penyimpan air, dan penjernih air. Menjernihkan air. Meski bambu memiliki banyak manfaat, namun lagi-lagi tak banyak yang mau menanam bambu. Apakah mungkin anggapan menanam bambu akan mendatangkan makhluk halus? Jadi banyak jirnya, banyak setannya, banyak ularnya, kebalikan. Bambu itu kenapa disebut banyak ularnya, banyak setan? Supaya bambu itu tidak ditebang. Sebab kalau ditebang, mata airnya mati. Itu sumber mata air. Orang dulu itu lebih pinter. Praktik saja, praktisi saja. edukasi terkait bambu pun dilakoni Jatnika. Bukan untuk menyuplai kebutuhan bambu, namun untuk lingkungan yang lebih baik. dan atas kepeduliannya kepada lingkungan, ia mendapat penghargaan Kalpataru pada tahun 2015. Kalpataru itu berbuat bukan karena pamri. Sepi yang pamri, ramai yang gawe, kata orang Jawa. wong keci ke titi, wong golo ke toro. Akan kelihatan, nanti akan muncul. Yang baik tetap akan terlihat. Yang buruk tetap akan terlihat. Jadi sepi ing pamih, ramai yang gawe. Sembuayanya begitu kalau orang yang menerima Kalpataru. Jadi Kalpataru tidak digaji, dan jangan digaji. Tapi berikan fasilitas boleh, berikan kesempatan boleh. Maka saya pernah menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan, kepada para tokoh-tokoh, Cili Bum itu harusnya ada hutan larangan. Seluruh bambu-bambu yang bambu ampel, bambu pelindung, tanam di ujung, di hulu sungai. Semacam bambu haur gereng, bambu to'e, bambu ampel, ampel hijau, betung hitam, bambu-bambu yang daya tahannya kokoh. Dan itu untuk menyimpan air. Begitu hujan, dia tetap akan mengeluarkan air. Di sepanjang sungai yang ada penduduknya, ditanam bambu-bambu yang bisa diproduksi. Bambu hitam, bambu tali, bambu kuning yang untuk obat-obatan. Silahkan. Atau bambu sekali nanam, seumur hidup gak usah nanam lagi. Kan nembang bambu ada syarat. Kalau ini 300 batang, palingnya yang boleh 200 batang. Yang 100 batang untuk tegakan. Rata-rata kalau bambu tali kan 500 batang, palingnya 250 batang. 50 persennya tetap tegak kanan. Di sepanjang aliran sungai. Di ujung sungai, di muara, ditanam bambu-bambu untuk landscape. Jadi indah. Bambu landscape itu bambu kirisik. Indah. Di dalam kota juga boleh bambu kirisik. Ada bambu Jepang, bambu gantar, bambu Jepang. Ada kirisik leweng, ada kirisik sari yang daunnya tiga warna, tiga warna. Tapi kayak bunga. Ada kirisik cair yang hanya 50 cm tingginya. Ada bambu botol yang bulat-bulat. Cantik. Ada bambu kuning yang pendek. Kirisik kuning. Cantik. Tengah kota atau pas dimuara sungainya, dibuat itu. Jadi di hulu sungainya ditanam tanaman pelindung, di bantaran sungainya ini yang mengalirkan air, ditanam bambu yang bisa diproduksi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sama menjaga. Begitu dimuara sungainya ini, ditanam bambu landscape. Wah. Selesai itu urusan kali Ciliwum. Sekali dayung, dua, tiga pulau terlampaui. Mungkin pepatah itu bisa mewakili apa yang dilakukan oleh Jadnika. Melakukan perekonomian dan pelestarian dalam satu kegiatan. Bahkan, ia telah membuat regenerasi dengan menerima para santri dari pondok pesantren untuk belajar tentang bambu di sini. Agar para santri mendapat keahlian setelah lulus nanti. Ini lumayan dah. Walaupun ini ada pelatihan, ada peninjau dari anak TKS, DSMP datang ke sini melihat. Ada para usahawan melihat. Jadi patokan juga sekarang ya. Mau lihat bagaimana cara membuat bibit bambu atau membeli bibit bambu. Maka silahkan di sini. Mau bikin rumah bambu. Maka ada ahlinya. Kita hampir terhimpun cukup banyak. Dan kita mendidik lebih dua ribu orang. Kader-kader kita yang ada di Ruting, Labuan Bajo, di Borong, di Pulau Lembata, ada yang di Sumatera, ada di Palembang, ada di Minang, ada yang di Kalimantan, itu tadi di Darong Bangar, ada yang di Sulawesi. Kita ngajarkan. Apalagi kalau namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yaitu Pelatan. Udah dua ribu lebih lah. Kader-kader kita. Yang santri juga udah banyak. Mudah-mudahan nanti akan terpikir dari mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati.